Pagi-pagi sekali, kediaman Han ramai dengan kebisingan. Di sepanjang koridor dan lorong, orang-orang terlihat bergegas lewat. Setiap orang memiliki sedikit kegembiraan dan kegembiraan di wajah mereka. Hampir semua orang di kediaman Han berkumpul di arena seni bela diri. Suasana sudah mencapai klimaks. Melihat pemandangan yang meriah, Wang Chen, yang berdiri di pintu masuk arena seni bela diri, juga bersemangat. Saatnya akhirnya tiba, kompetisi keluarga Han telah dimulai. Saudara Chen, semoga sukses. Tang Ming, yang berada di sampingnya, menepuk bahu Wang Chen dan bersorak keras. Dia bersumpah dengan sungguh-sungguh. Penampilannya lucu sekali. Sejak Wang Chen mengalahkan Han Feng, kekaguman orang ini terhadap Wang Chen telah mencapai titik kekaguman buta. Jika Wang Chen mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi ini, orang ini akan menganggukkan kepalanya sebagai tanda penegasan tanpa ragu-ragu. Dia sudah mempercayai dan mengagumi Wang Chen. Namun setelah insiden Han Feng, kepercayaannya pada Wang Chen telah mencapai tingkat yang mengerikan. Ayo, masuk. Wang Chen tersenyum dan berkata pada Tang Ming. Semua anggota keluarga Han telah tiba. Tidak hanya itu, beberapa orang yang lebih bereputasi dan bereputasi baik di Clear Breeze City semuanya hadir hari ini. Kehadiran mereka sangat mengesankan. Naik turunnya sebuah keluarga bergantung pada pencapaian generasi muda mereka dan karenanya, kompetisi keluarga tahunan merupakan ujian penting bagi berbagai kekuatan di Clear Breeze City. Kekuatan generasi muda berarti kebangkitan keluarga. Inilah yang terjadi di benua Tian Suan. Kekuatan sebuah keluarga bergantung sepenuhnya pada kekuatannya. Kekuatan generasi muda sebuah keluarga akan memungkinkan keluarga memiliki posisi tawar yang besar dalam hubungan sosial. Hubungan erat antar sekutu akan mencegah kekuatan lawan bertindak gegabuh. Wang Chen kurang lebih mengetahui hal ini. Kedatangan Wang Chen dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Pemuda yang menjadi terkenal dalam sebulan terakhir ini berhasil menarik minat banyak orang, terutama mereka yang datang untuk menyaksikan kompetisi tersebut. Semua orang tahu bahwa keluarga Han telah mengadopsi orang tidak berguna yang tidak mampu memadatkan energi sebenarnya dua tahun lalu. Ini menjadi bahan tertawaan di Clear Breeze City. Namun sebulan yang lalu, ada kabar bahwa orang tak berguna ini bisa melukai keturunan langsung keluarga Han yang berada di alam pemurnian tubuh tingkat kelima dengan tiga pukulan. Ini juga alasan mengapa begitu banyak orang datang untuk menonton kompetisi keluarga Han hari ini. Keluarga Wang, keluarga yang sudah terlalu banyak dilupakan orang, masih ditakuti banyak orang. Dua tahun lalu, keluarga ini adalah salah satu keluarga teratas di kerajaan Tian Feng, dan mereka memiliki kekuatan yang besar. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, mereka dimusnahkan dalam satu malam. Pada saat itu, hal itu telah menimbulkan keributan besar, dan satu-satunya yang selamat dari keluarga Wang mencari perlindungan kepada keluarga Han. Ini sudah menjadi rahasia umum. Awalnya, berita bahwa Wang Chen tidak dapat menyingkat esensi sejati telah membuat semua orang yakin bahwa keluarga Wang telah sepenuhnya tamat. Namun siapa sangka setelah dua tahun, tiba-tiba terjadi perubahan haluan. Apakah berita itu benar atau salah, mereka akan mengetahuinya hari ini. Banyak orang dipenuhi dengan antisipasi. Generasi muda keluarga Han memandang Wang Chen dengan tatapan yang rumit. Hari di mana mereka menyaksikan maraknya sampah ini masih terbayang jelas di benak mereka, seolah-olah baru saja terjadi. Meski ada sebagian yang ragu dan ragu, namun masih ada rasa takut di hati mereka. Tentu saja tidak semua orang seperti ini. Anak-anak muda berprestasi di arena relatif tenang. Bahkan jika Wang Chen benar-benar berhasil menembus belenggu tersebut, dia tetap tidak akan mampu memberikan ancaman apapun kepada mereka. Kesenjangan di antara mereka masih terlalu besar. Setelah dua tahun terbengkalai, pria ini tidak lagi punya modal untuk bahu-membahu bersama mereka. Di antara mereka, ada beberapa orang yang memiliki tatapan sangat dingin. Di antaranya adalah Han Feng dan Han Yu. Ketika mereka melihat Wang Chen muncul, keduanya bertukar pandang dan menunjukkan senyuman sinis. Bajingan kecil, aku akan mengubahmu menjadi sampah hari ini. Han Feng bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum sinis. Saat dia mendengarkan diskusi dan merasakan perubahan di mata semua orang, ekspresi Wang Chen tetap acuh-ta'acuh sampai dia merasakan niat membunuh yang samar-samar mengunci dirinya. Baru kemudian dia menoleh untuk melihat. Cibiran Han Yu dan Han Feng terlihat di matanya. Ketika dia melihat mereka berdua, jejak rasa dingin melintas di sudut mulut Wang Chen. Saudara Chen, kamu menjadi pusat perhatian sekarang. Haha, kenapa aku merasa seperti dikelilingi cahaya setiap kali aku berjalan di sampingmu? Tang Ming dengan jelas melihat efek dari penampilan Wang Chen. Dia bertanya pada Wang Chen dengan lembut dengan sedikit gugup. Dia selalu menjadi pelayan keluarga Han. Bagaimana mungkin dia tidak menundukkan kepala dan berhati-hati saat melihat Tuan dan Nyonya muda ini? Sekarang dia menjadi pusat perhatian, dia belum pernah merasa sesegar ini sebelumnya. Tang Ming tiba-tiba merasa seperti melayang di udara. Setiap sudut mulutnya menunjukkan ekspresi tak berdaya. Hehe, kakak Chen, aku benar-benar tidak salah berteman. Saat pertama kali melihatmu, aku tahu kamu akan menjadi luar biasa di masa depan. Lihat, aku benar. Tang Ming terus pamer. Wang Chen hanya bisa berpura-pura mengerutkan kening saat dia mendengarkan. Pria malang ini benar-benar sesuai dengan pepatah. Beri dia sedikit sinar matahari, dan dia akan bersinar. Beri dia sedikit musim semi, dan dia akan menjadi pelacur. Berapa kali dia diberitahu untuk tidak berpikiran sempit. Namun, orang ini tidak mau berubah. Dia bahkan memasang ekspresi puas di wajahnya. Ketika dia tiba di arena, Wang Chen berdiri di sudut dan diam-diam menunggu kompetisi keluarga dimulai secara resmi. Setelah keributan singkat akibat kemunculan Wang Chen, suasana di arena kembali normal. Semua orang berbicara dan tertawa, dan generasi muda sangat bersemangat untuk bertindak. Tentu saja sebagian besar dari mereka berdiskusi tentang siapa yang memiliki peluang tertinggi untuk meraih juara pertama. Han Yuksuan telah menjadi kandidat paling populer. Dia baru berusia 15 tahun dan telah melangkah ke puncak tubuh pemurnian tingkat ke-8. Dia hanya selangkah lagi dari tingkat ke-9. Dia luar biasa. Gelar jenius nomor 1 di kota King Feng bukan tanpa alasan. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dua tahun lalu, dia baru saja melangkah ke tubuh pemurnian tingkat ke-3. Dua tahun kemudian, dia telah menyentuh tubuh pemurnian tingkat ke-9. Dia punya hak untuk bangga. Berikutnya adalah Han Jin. Ada seorang jenius di keluarga Han. Pada usia 17 tahun, dia telah menyentuh ambang tubuh pemurnian tingkat ke-9. Berikutnya adalah Han Yu. Di badan pemurnian tingkat ke-8, dia adalah kandidat populer ke-3. Di usia 18 tahun, ia baru memenuhi persyaratan untuk mengikuti kompetisi keluarga. Di arena, hampir tidak ada orang yang bisa menandingi mereka bertiga. Berbicara tentang Han Yu, orang tidak bisa tidak menyebut Wang Chen. Sebelum kompetisi, Han Yu telah menyatakan bahwa dia akan melumpuhkan Wang Chen. Mereka yang mengetahui alasan dibalik itu semua memandang Wang Chen dengan aneh. Terhadap hal ini, Wang Chen menghadapinya dengan tenang. Setelah beberapa saat, ketua keluarga Han, Han Tian Ren, berdiri dan arena segera menjadi sunyi. Dia perlahan berjalan ke depan panggung. Seketika, berbagai kekuatan yang datang untuk menonton kompetisi juga berdiri dari tempat duduk mereka. Hanya saja, di kursi VIP ada 8 atau 9 orang yang duduk di sana. Mereka mengesankan dan mengesankan, memberikan perasaan seperti dunia lain. Biarpun mereka berdiri puluhan meter dari panggung, mereka masih bisa dengan jelas merasakan aura kuat yang keluar dari tubuh mereka. Orang-orang ini dengan cepat menarik perhatian Wang Chen. Sebuah cahaya muncul di matanya. Jika tebakannya benar, orang-orang ini adalah sekte yang datang untuk memilih darah baru. Kemakmuran setiap sekte berhubungan langsung dengan jumlah darah baru yang mereka rekrut setiap tahun. Orang-orang ini disebut darah baru. Jika darah baru suatu sekte kuat, maka hanya masalah waktu sebelum sekte tersebut naik ke tampuk kekuasaan. Oleh karena itu, setiap tahun, kompetisi keluarga dari keluarga seperti keluarga Han pasti akan menarik banyak sekte untuk memilih darah baru. Adapun Gunung Donglin, hanya bisa dikatakan bahwa itu adalah salah satu sekte teratas, itulah sebabnya ia dipilih. Faktanya, keluarga-keluarga terkemuka di kerajaan Tian Feng, seperti mantan keluarga Wang, bahkan akan menarik semua sekte di perbatasan utara ketika mereka mengadakan kompetisi keluarga. Kakak laki-laki Wang Chen telah menarik perhatian salah satu sekte teratas di perbatasan utara, sekte Raging Inferno, dan dibawa pergi untuk berkultivasi. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam bersemangat. Selain Gunung Donglin, apakah akan ada sekte yang lebih kuat lagi yang akan datang hari ini? 32. Upacara pembagian dimulai, dan dengan pengumuman tetua agung, 28 peserta dengan cepat dibagi menjadi 14 kelompok untuk babak penyisihan. Di pertandingan pertama, Wang Chen bertemu dengan murid dari cabang jaminan keluarga Han, Han Suan. Dia berada di puncak badan pemurnian tingkat ke-6 dan dianggap sebagai anggota yang layak dari cabang agunan. Mendengar bahwa dia satu kelompok dengan Han Suan, Wang Chen mengangkat alisnya dan menoleh. Sialan, saudara Chen, mereka pasti telah melakukan sesuatu. Bajingan-bajingan itu, mereka pasti membalas dendam. Tang Ming adalah orang pertama yang panik. Dia mengertakan gigi dan berteriak dengan ketidakpuasan. Di keluarga Han, semua orang tahu bahwa Han Suan dan Han Yu memiliki hubungan yang baik. Dalam pertandingan ini, dia pasti akan menerima instruksi dari Han Yu untuk menghadapi Wang Chen. Puncak badan pemurnian tingkat ke-6 pasti berada di 10 besar generasi muda keluarga Han. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Han Suan sepertinya merasakan tatapan Wang Chen dan menoleh untuk melihatnya. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Tidak masalah jika kita bertemu cepat atau lambat. Wang Chen berkata dengan ringan setelah menarik napas dalam-dalam. Seperti yang ditakutkan bibinya, mereka telah melakukan sesuatu. Namun, mereka jelas-jelas tidak akan melakukannya. Jika dia bertemu Han Yu di pertandingan pertama, dia hanya akan menjadi bahan tertawaan. Han Yu, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri ketika senyum dingin muncul di wajahnya. Dia tidak peduli. Kali ini, tujuan Wang Chen mengikuti kompetisi keluarga Han tidak sesederhana menunjukkan wajahnya dan membuktikan dirinya. Dia memiliki visi jangka panjang. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun, cepat atau lambat dia akan bertemu orang-orang ini. Badan pemurnian peringkat ke-6. Kemarin, dia juga sudah memasuki level ini. Karena itu masalahnya, dia akan melihat siapa yang lebih kuat. Di atas panggung, kelompok pertama sudah memulai pertarungan mereka. Kompetisi dimulai dan penuh dengan kegembiraan. Dalam sekejap mata, 10 pertandingan pertama telah usai, dan 10 peserta yang akan melaju ke tahap berikutnya telah ditentukan. Setelah arena dibersihkan, mata semua orang tertuju pada Wang Chen. Arena itu luar biasa sepi. Grup 11, Wang Chen vs Hansuan. Tetua ketiga mengumumkan dengan Lan Tang di lapangan. Ayo, Saudara Chen. Pukul dia. Tang Ming bahkan lebih bersemangat daripada Wang Chen saat dia meneriaki Wang Chen. Wajahnya memerah dan dia sangat emosional. Seolah-olah dialah yang maju untuk bertarung. Dengan sedikit anggukan, Wang Chen melangkah menuju tengah lapangan dengan langkah tegas. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu mati kali ini. Di tengah kerumunan, melihat Wang Chen, mata Han Feng dingin saat dia berkata dengan kejam. Sepertinya Saudara Han Yu tidak perlu melakukan apapun. Kedua orang di samping Han Feng juga berkata dengan sombong. Pada titik ini, mereka bertiga saling memandang dan tersenyum berkolusi. Tak hanya mereka, beberapa penonton pun mulai berdiskusi. Sebulan yang lalu, Wang Chen telah menunjukkan kekuatannya. Tidak ada yang tahu persis level apa yang telah dia capai. Sekarang setelah dia bertemu Hansuan, apakah dia bisa menang? Ini sepertinya menjadi misteri terbesar. Wang Chen dan Hansuan berdiri saling memandang, dan suasana langsung melonjak. Pertandingan dimulai. Jangan berlebihan. Tetua ketiga memandang mereka berdua dalam-dalam dan mengingatkan mereka lagi. Kamu sangat tidak beruntung. Hansuan berkata dengan ringan sambil menatap Wang Chen. Kita akan tahu apakah aku beruntung atau tidak nanti. Wang Chen menjawab dengan acuh tak acuh. Saat dia berbicara, dia mengambil posisi bertarung. Melihat Wang Chen masih tidak tahu apa yang baik untuknya, mata Hansuan berkilat dingin. Dalam sekejap, energi sejati di tubuhnya melonjak, dan aura di sekelilingnya terlepas. Badan pemurnian tingkat ketujuh. Di bawah panggung, seseorang berseru. Aura ini jelas merupakan sesuatu yang hanya dimiliki oleh seseorang yang telah mencapai badan pemurnian tingkat ketujuh. Hansuan sebenarnya telah masuk ke dalam jajaran badan pemurnian tingkat ketujuh pada saat kritis ini. Dalam sekejap, semua orang memandangnya dengan pandangan baru dan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Tentu saja, cara mereka memandang Wang Chen bahkan lebih menyedihkan. Badan pemurnian tingkat ketujuh dan badan pemurnian tingkat ketujuh adalah dua konsep yang sangat berbeda. Ini adalah titik balik, dan kesenjangan antara keduanya bahkan lebih besar. He he, bajingan kecil, kamu tidak menyangka ini, kan? Terhadap semua ini, hanya Hanyu dan beberapa orang lainnya yang dengan tenang menghadapinya dengan senyuman dingin. Beberapa hari yang lalu, dengan bantuan obat yang dikirimkan Hanyu, Hansuan telah dengan lancar menerobos belenggu dan masuk ke dalam jajaran badan pemurnian tingkat ketujuh, meningkatkan chip untuk rencana mereka secara signifikan. Tidak jauh dari Hanyu, gadis muda itu melihat senyuman sinis di sudut mulutnya. Dia menggigit bibirnya sedikit dan mengerutkan kening. Matanya dipenuhi kekhawatiran saat dia menatap Wang Chen di atas panggung. Badan pemurnian peringkat ketujuh sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Han Feng. Bahkan jika Wang Chen melangkah ke badan pemurnian tingkat ketujuh, lalu bagaimana? Level ini adalah titik balik, dan perbedaan level ini terlalu besar. Merasakan aura itu, Wang Chen juga sedikit mengangkat alisnya. Badan pemurnian peringkat ketujuh, ini diluar dugaannya. Tinju harimau ganas. Dengan teriakan pelan, Hansuan mengambil inisiatif, tidak memberi Wang Chen kesempatan untuk ragu. Tinju harimau ganas kelanhan di tangannya berada pada level yang benar-benar berbeda dari milik Han Feng. Itu seperti angin harimau, dan auranya seperti pelangi. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari tinju harimau ganas. Angin dari kepalan tangan bersiul, dan bayangan kepalan tangan memenuhi langit. Hansuan terus melangkah maju, dan dalam sekejap mata, dia sudah bergegas ke depan Wang Chen. Tinjunya sepada tetesan air hujan, menghantam tubuh Luode. Suara siulan teredam mencapai telinganya, tapi hati Wang Chen setenang air. Jika itu terjadi sebelumnya, ketika dia belum menembus badan pemurnian tingkat ketujuh, mungkin dia akan kebingungan karena serangan semacam ini. Tapi hari ini, dia sudah masuk ke dalam jajaran badan pemurnian tingkat ketujuh, dan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Hansuan, yang telah melangkah ke badan pemurnian tingkat ketujuh, penuh kekuatan, dan kecepatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Han Feng. Masing-masing tinju ini memiliki kekuatan lebih dari seribu pon, dan terus-menerus, tajam, dan bersih. Merasakan angin kencang dari tinju menyapu tubuhnya, Wang Chen diam-diam menghela nafas. Badan pemurnian tingkat ketujuh memang telah melewati garis pemisah, dan kekuatannya telah meningkat terlalu banyak. Menggunakan ghost steps, kakinya bergerak cepat, dan setiap langkahnya tepat, tanpa kesalahan sedikitpun. Seolah-olah dia mengetahui serangan lawan seperti punggung tangannya. Wang Chen selalu mampu melangkah keluar pada waktu yang paling tepat, dengan sempurna menghindari serangan yang berat dan kuat. Di luar arena, suasana perlahan menjadi tenang. Orang-orang yang sebelumnya kagum dengan kemajuan Hansuan diam-diam mengkhawatirkan Wang Chen. Tetapi pada saat ini, sekali lagi melihat Wang Chen menghindar dengan gesit, orang-orang ini tidak bisa lagi tetap tenang. Menghadapi Hansuan, yang berada di badan pemurnian peringkat ketujuh, dia masih bisa menghindar dengan mudah. Seolah-olah mereka berdua telah mendiskusikannya sebelumnya, dan pada saat ini, mereka memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain, yang satu berkelahi dan yang lainnya menghindar. Han Feng, yang sebelumnya penuh percaya diri, dalam sekejap, wajahnya menjadi muram, tidak mungkin bagaimana bajingan kecil ini bisa berkembang pesat. Bukan hanya dia, alis Han Yu juga berkerut erat, dan sedikit kedengkian muncul di wajahnya. Hari itu, dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan sampah kecil ini, dan bahkan jika dia benar-benar memiliki keberuntungan anjing yang memadatkan esensi sejati, mustahil baginya untuk meningkat sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Tidak mungkin, tidak mungkin dia bisa masuk ke dalam jajaran badan pemurnian tingkat ketujuh. Han Yu menggelengkan kepalanya dengan keras, menyangkal pikiran menakutkan di dalam hatinya, dan berteriak dengan suara rendah. Gerakan kaki yang aneh itu, benar, dia pasti mengandalkan gerakan kaki yang aneh itu untuk bertahan. Memikirkan hal ini, sedikit keserakahan muncul di matanya. Semua orang tahu betapa berharganya gerak kaki, bahkan seluruh keluarga Han tidak memiliki keterampilan bela diri gerak kaki yang misterius, itu pasti dikumpulkan oleh keluarga Wang, jika dia bisa mendapatkan gerak kaki ini, maka dia meningkat pesat. Di sisi lain, di samping gadis muda itu, sebuah suara memuji. Dia adalah Han Jin, orang yang secara pribadi menyaksikan pertandingan terakhir Wang Chen, dan peningkatan Wang Chen hari ini terlihat jelas. Memikirkan hal ini, mulut Han Jin menunjukkan sedikit senyuman yang menarik, pertandingan ini mungkin sangat menarik. Yu Xuan, bukan begitu. Memalingkan kepalanya untuk melihat gadis muda di sampingnya, dia bertanya. Benar-benar. Ekspresi khawatir di wajah gadis muda itu berangsur-angsur menghilang, dan dia kembali ke penampilan dinginnya, bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit keraguan. Namun matanya tidak pernah lepas dari pemuda di arena. 33. Guntur telapak tangan, Han Xuan meraung dengan ekspresi dingin. Tinju harimau ganas telah menyerang sejak lama, jadi dia sedikit tidak sabar. Di matanya, Wang Chen masih menjadi sampah dari kota Clearwind. Bahkan setelah menyaksikan pertandingan sebelumnya antara dia dan Han Feng, dia hanya berpikir bahwa sampah kecil ini pasti mengandalkan sejenis obat atau semacam keberuntungan untuk menang. Dia tidak percaya sampah bisa naik ke langit. Ketika rusing tander palem digunakan, angin dari telapak tangan itu seperti guntur, mengeluarkan suara gemuruh pelan. Seolah-olah guntur surgawi telah turun, menderu ke seluruh bumi. Yang bisa dilihat Wang Chen hanyalah bayangan kabur di depannya, bergerak semakin cepat. Itu sangat cepat sehingga sulit untuk melihat lintasan serangannya. Saat kecepatan serangan lawannya meningkat, kecepatan menghindar Wang Chen juga meningkat. Bajingan kecil, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Han Xuan sedikit marah karena dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Wang Chen. Dia masih ingat hari ketika dia menerima obat dari Han Yu dan sumpahnya yang husuk. Yang lebih penting lagi, orang-orang dari gunung Donglin juga berada di atas panggung. Bagaimana mereka bisa puas dengan penampilannya? Memikirkan hal ini, Han Xuan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melancarkan serangan yang lebih dahsyat. Dalam sekejap, suasana kembali meninggi. Bahaya mengelilinginya, dan beberapa kali, Wang Chen hampir terluka parah. Di bawah kecepatan ekstrim, sosok Wang Chen tampak sedikit ilusi, melayang tak menentu seperti hantu. Di luar panggung, semua orang menahan napas dan menatap Wang Chen dengan mata terbelalak. Sungguh tidak terbayangkan. Di atas panggung, Han Tianren dan para tetua juga memandang pemuda itu dengan tidak percaya. Mereka saling memandang, hati mereka dipenuhi keterkejutan. Bahkan orang-orang di kursi VIP perlahan membuka mata mereka dan melihat pertempuran itu dengan penuminat. Mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Serangan sengit itu membuat Wang Chen mengerutkan kening. Dia tahu kalau terus bersembunyi seperti ini bukanlah solusi. Han Xuan, yang telah memasuki tahap ketujuh dari alam penyempurnaan, tidak akan mudah kelelahan. Beberapa situasi berbahaya membuat Wang Chen menyadari bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan pemikiran ini, Wang Chen melihat Han Xuan melancarkan serangan telapak tangan lagi ke arahnya. Dia dengan cepat menghindar ke samping dan mengambil beberapa langkah, membuat jarak antara dia dan Han Xuan. Bajingan kecil, ada apa? Kamu tidak akan bersembunyi lagi. Han Xuan berkata sambil tersenyum sinis saat melihat Wang Chen melompat keluar dari lingkaran pertempuran. Tangannya tidak berhenti, dan rusing tander palem menyerang lagi dengan kekuatan yang besar. Batu hancur, Wang Chen tidak mengelak lagi. Sebaliknya, dia memilih menyerang dari depan. Dia berteriak dan menggunakan jurus pertama tinju penghancur gunung, batu penghancur. Dia mengepalkan tinjunya rat-rat, dan saat dia mengerahkan kekuatan, otot-otot di lengannya menonjol. Itu adalah keindahan yang luar biasa. Suara mendesing. Tinju Xiao Chen melayang, dan hembusan angin kencang merobek udara, langsung menuju ke dada Han Xuan. Gila, apakah sampah kecil ini gila? Kamu mendekati kematian, melawan Han Xuan secara langsung. Dia sudah selesai. Kerumunan menjadi gempar ketika mereka melihat Wang Chen melawan Han Xuan secara langsung. He he, sampah kecil, kamu tidak bisa menyalahkan siapapun karena mencari kematian. Han Yu, yang mengerutkan kening, bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, dia tersenyum puas. Ah, di sisi lain, gadis yang menonjol dari kerumunan itu mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Menarik. Han Jin, yang berada di sebelah gadis itu, bergumam sambil tersenyum tipis. Ah. Boom. Akhirnya, Tinju dan telapak tangan saling bertabrakan, dan ledakan tumpul terdengar. Kemudian, kedua sosok itu dengan cepat mundur, dan tubuh mereka bergoyang. Rasa kebas yang luar biasa datang dari lengannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Serangan telapak tangan Han Xuan barusan memiliki kekuatan setidaknya 1.500 kg. Dia terlalu ceroboh. Dia terhuyung beberapa langkah dan baru menstabilkan dirinya setelah mundur 5 atau 6 meter. Di sisi lain, Han Xuan tidak jauh lebih baik. Dia juga mundur 5 atau 6 meter sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Di luar arena, mereka yang mulai mendesah pada Wang Chen kini menatap dengan mata terbuka lebar tak percaya. Dia, dia tidak terluka. Dia tidak dirugikan. Setelah satu pukulan, dia setara dengan Han Xuan. Wow. Terjadi keributan, dan ledakan sorak-sorai terjadi beberapa saat kemudian. Saat ini, mereka tidak lagi peduli siapa yang bertarung di arena. Pada saat ini, di mata mereka, Wang Chen bukan lagi sampah. Setelah satu pukulan, dia benar-benar membalikkan pandangan asli semua orang. Setelah hening beberapa saat, terdengar sorakan. Saat ini, tidak ada yang berani meremehkan Wang Chen. Sebaliknya, mereka menempatkannya pada level yang sama dengan Han Xuan. Gunung runtuh. Wang Chen sama sekali tidak peduli dengan reaksi dari bawah. Dia mengabdikan dirinya untuk pertempuran. Setelah menstabilkan dirinya, dia tiba-tiba melompat maju dan bergegas menuju Han Xuan. Saat ini, wajah Han Xuan sangat jelek. Dia berdiri di sana, tidak mampu bereaksi. Dia telah didorong kembali oleh sampah kecil itu. Apakah ini masih sedikit sampah yang tidak bisa memadatkan air terasli? Kekuatan pukulan itu sama sekali tidak kalah dengan rolling thunder palm miliknya. Teknik tinju macam apa itu? Seberapa kuat dia? Pikirannya kacau. Sorakan dari bawah merupakan ejekan yang tak ada habisnya di telinganya. Pada saat ini, perasaan bahaya membuatnya tiba-tiba terbangun. Dia memandang Wang Chen, yang sudah bergegas di depannya, dan terkejut. Dia melihat tinju Wang Chen sudah ada di depannya. Dalam kepanikan, Han Xuan berguling ke samping karena malu dan menghindar. Meski pukulannya berhasil dihindari, Wang Chen tidak menyerah. Dia terus memukul dengan tinju gunung runtuh, yang sangat dia kenal. Dua jurusnya, Cruising Stoney dan Collapsing Mountain, berulang kali menghadirkan adegan yang menegangkan. Bagaimana dia, yang berada di atas angin, bisa melepaskan kesempatan sebesar itu? Dimanfaatkan oleh Wang Chen, Han Xuan mengelak karena malu. Tanpa gerak kaki Wang Chen yang indah, dia terus-menerus berada di bawah ancaman besar. Pada saat ini, Han Xuan telah sepenuhnya ditekan oleh Wang Chen. Dia hanya bisa terus-menerus menghadapi serangan Wang Chen. Dalam sekejap, inisiatif pertempuran berada di tangan Wang Chen. Bang, Bang, Bang. Pertarungan langsung antara kedua belah pihak menghasilkan serangkaian suara keras. Tinju gunung yang runtuh menutupi langit dan bumi, dan telapak tangan guntur yang bergulir tidak kalah sedikitpun. Itu meledak lagi dan lagi, dan suara guntur sangat kental. Letakkan bumi. Sekali lagi memanfaatkan kesempatan itu, Wang Chen tidak menahan diri. Memikirkan pengejaran Han Xuan sebelumnya terhadapnya, dia memikirkan gerakan membunuh Han Xuan. Jika Anda tidak memberi saya keadilan, saya akan menjadi tidak adil. Tidak perlu memberi Han Xuan kesempatan apapun. Craig the Earth, jurus paling mematikan dari tinju gunung runtuh, diledakkan dalam sekejap, dan tiba-tiba embusan angin menyapu. Ledakan guntur, jejak kepanikan melintas di mata Han Xuan, dan dia buru-buru menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Telapak tangan terkuat dari rolling thunder palm meledak dalam sekejap. Pada saat ini, telapak tangan Han Feng sepertinya telah mengembang beberapa kali, jatuh dari langit, dan menyelimuti seluruh tubuh Wang Chen. Siapa yang akan menang? Semua orang di luar arena memiliki keraguan di hati mereka saat ini. Sebelumnya, Wang Chen telah memberikan terlalu banyak kejutan kepada semua orang. Saat ini, mereka tidak berani mengambil kesimpulan, dan hanya bisa menatap dua orang di arena. Ledakan. Dalam sekejap, seolah-olah seluruh arena seni bela diri bergetar, dan suara keras terdengar. Debu memenuhi langit, dan saat ini, terik matahari yang menggantung tinggi di langit seakan telah meredup. Ah! 34. Tiba-tiba, pemandangan menjadi sunyi, sangat sunyi. Sosok itu langsung terlempar keluar arena, menghantam tanah dengan keras dengan bunyi gedebuk. Tenang, sangat sunyi. Pada saat ini, orang yang dikirim terbang keluar arena dan meratap dengan sedih sebenarnya adalah Hansuan. Hansuan, yang berada di peringkat ketujuh tubuh pemurnian, sebenarnya telah kalah, dan kalah telak. Dalam konfrontasi langsung, bahkan setelah menggunakan jurus terkuatnya, dia tetap terlempar. Mendesis. Memalingkan kepala untuk melihat pemuda yang berdiri dengan bangga di arena, semua orang mau tidak mau menghirup udara dingin. Meneguk, menelan dengan susah payah, orang-orang ini saling memandang dengan cemas. Dia, dia menang. Sepertinya begitu. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia telah mencapai peringkat ketujuh dari badan pemurnian? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Setelah hening beberapa saat, terjadi ledakan diskusi, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat ini, sosok di mata mereka tiba-tiba menjadi semakin tinggi. Menarik. Di kejauhan, mulut Han Jin menunjukkan senyuman tipis, dan dia tidak terlihat terkejut. Ia memenangkan. Gadis muda di sampingnya, mulut kecilnya sedikit terbuka, menutup mulutnya, memandang pemuda di atas panggung dengan ekspresi terkejut, dan berkata dengan tidak percaya. Tidak mungkin, bagaimana bajingan kecil itu bisa mengalahkan Han Suan, sama sekali tidak mungkin, itu pasti palsu, itu pasti palsu. Han Yu, yang awalnya penuh percaya diri dan menunggu untuk melihat penampilan Wang Chen yang menyedihkan, tidak bisa tenang saat ini, rencana yang dia atur secara pribadi sebenarnya gagal. Kecil itu mengalahkan Han Suan, bagaimana mungkin. Dua bulan lalu, dia masih sampah yang tidak bisa memadatkan esensi sejati, bagaimana dia bisa mengalahkan Han Suan dalam waktu singkat dua bulan. Batuk, batuk, batuk. Batuk ringan terdengar, mengganggu diskusi dan perkataan semua orang. Tetua ketiga berjalan ke sisi Wang Chen, dan menatapnya dalam-dalam, Wang Chen menang. Kemudian dia dengan lantang mengumumkan hasil pertandingannya. Ledakan. Seolah-olah ada bom yang dilemparkan, arena seni bela diri mendidih, dan terjadi keributan. Tampaknya baru sekarang orang-orang ini mengkonfirmasi hasil pertandingan, Wang Chen, dia benar-benar menang. Memikirkan pertarungan sebelumnya, ada perasaan darah mendidih, ini adalah pertarungan sesungguhnya. Dalam sekejap, suasana di arena pun mencapai klimaks. Melihat Wang Chen yang mendekat, orang-orang ini berinisiatif memberi jalan baginya. Tatapan mereka tidak lagi dipenuhi dengan sarkasme dan rasa jijik seperti dulu. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan emosi yang kompleks dan takjub. Bibir Wang Chen membentuk senyuman puas saat dia perlahan berjalan menuruni panggung. Dia bisa merasakan tatapan orang banyak padanya, serta keterkejutan dan ketidakpercayaan di wajah mereka. Dia menarik nafas dalam-dalam. Kesabaran selama dua tahun akhirnya berakhir. Siapa yang menyangka hari seperti itu akan tiba? Bagaimana perasaannya sekarang? Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Tidak mungkin, bagaimana bajingan kecil ini bisa menang? Pasti palsu, dia pasti minum obat. Sampah adalah sampah, tidak mungkin dia naik ke surga. Sebuah suara tiba-tiba memecah suasana. Han Feng bergegas menuju Wang Chen dan meraung dengan ekspresi garang. Saat ini, dia masih belum mau menerima hasil ini. Han Feng, kembalilah. Tetua ketiga mengerutkan kening dan berteriak dengan suara yang dalam. Jika aku sampah, lalu kamu apa? Siapakah orang yang lebih buruk dari sampah? Menatap Han Feng dengan dingin, Wang Chen bertanya dengan samar. Suaranya jelas terdengar di telinga semua orang di arena, tanpa belas kasihan sedikitpun. Bajingan kecil, kamu kata-kata Wang Chen segera membuat wajah Han Feng menjadi pucat, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dia dikalahkan olehnya dalam tiga pukulan. Jika dia sampah, lalu siapa dia? Mendengar kata-kata Wang Chen, pada saat ini, semua orang memandang Han Feng dengan ekspresi. Han Feng, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Kembalilah. Tetua ketiga muncul di depan Han Feng dan berteriak. Bagus. Hef, tunggu saja, kamu akan lihat. Wajah Han Feng muram saat dia berkata kepada Wang Chen dengan galak. Saat dia memikirkan kakaknya, hatinya terasa sedikit lebih baik. Di atas panggung, orang-orang yang datang untuk menyaksikan pertempuran juga terkejut. Memang benar, Wang Chen bisa memadatkan esensi sejati, dan kekuatannya tidak buruk. Sebelumnya, mereka telah dengan jelas merasakan kekuatan Wang Chen, dan jika mereka tidak salah, dia seharusnya berada di peringkat ke-6 alam penyempurnaan. Pada usia 15 tahun, memasuki peringkat ke-6 alam penyempurnaan sudah sangat bagus, terutama dengan gerakan kaki yang aneh dan teknik tinju yang sombong. Kedua keterampilan bela diri ini bisa disebut yang terbaik, dan dengan kombinasi tersebut, menghadapi seniman bela diri rilem penyempurnaan peringkat ke-7 bukanlah masalah sama sekali. Dia bahkan bisa menantang seseorang dengan peringkat lebih tinggi. Yang lebih mengejutkan mereka adalah pukulan terakhir yang dilontarkan Wang Chen. Jika penilaian mereka benar, pukulan itu seharusnya mencapai 1.800 jin, sebanding dengan kekuatan seniman bela diri rilem penyempurnaan peringkat ke-7. Apa yang sedang terjadi? Berali untuk melihat Hantian Ren dan keluarga Han, orang-orang ini diam-diam menjadi bingung. Apakah keluarga Han sengaja menyembunyikannya, atau Wang Chen sengaja menyembunyikannya? Mengapa dia diperlakukan sebagai sampah selama 2 tahun? Apa tujuannya? Mereka tidak percaya sampah bisa bertambah sebanyak ini dalam 2 bulan. Menghadapi tatapan bertanya-tanya dari kerumunan, Hantian Ren dan kedua tetua saling memandang dengan cemas, tidak tahu harus berkata apa. Mereka sebenarnya tidak mengetahui hal ini. Melihat pemuda di bawah panggung, beberapa dari mereka juga memiliki ekspresi yang rumit. Kali ini, mereka salah menilai dia. Orang dengan perasaan paling rumit tentu saja adalah kepala tetua keluarga Han. Orang yang percaya bahwa Wang Chen pasti akan mati kehilangan kata-kata. Wajahnya pucat dan matanya dingin. Hei, keluarga Han telah menghasilkan bakat lain. Tanpa mendapat penjelasan dari Hantian Ren, orang-orang yang hadir hanya bisa menghela nafas dalam hati. Keluarga Wang telah hancur, dan karena pemuda ini sekarang menjadi bagian dari keluarga Han, dia dapat dianggap sebagai bagian dari keluarga Han. Setelah keributan singkat, kompetisi dilanjutkan. Mungkin karena pertandingan Wang Chen membawa terlalu banyak kejutan, atau mungkin karena penampilan Wang Chen sudah membuat orang tidak bisa tenang. Apalagi disparitas kekuatan dalam tiga laga terakhir terlalu besar. Situasinya sepihak, jadi terlihat sangat biasa. Putaran pertama kompetisi berakhir dalam sekejap mata. Dari 28 peserta, hanya tersisa 14 orang untuk memasuki babak kedua. Pada babak kedua, ke-14 orang tersebut dibagi menjadi tujuh grup untuk bertanding. Kali ini, lawan Wang Chen adalah Han Cun tahap pemurnian tubuh tingkat ke-6, keturunan langsung dari keluarga Han. Pada usia 16 tahun, dia bisa dianggap berada di peringkat menengah atas. Setelah menyaksikan pertandingan antara Wang Chen dan Han Suan, Han Cun tidak bertarung sampai mati. Setelah bertukar beberapa pukulan dengan Wang Chen, dia dengan jelas merasakan kesenjangan antara dia dan Wang Chen. Pada akhirnya, dengan sedikit kekecewaan, ia berinisiatif mengaku kalah dan meninggalkan arena. Dua kemenangan muda berturut-turut kembali membuat heboh penonton. Namun, pertarungan ini jauh lebih baik dari pertarungan sebelumnya. Semua orang telah sepenuhnya mengenali kekuatan Wang Chen, dan tidak lagi menganggapnya sebagai sampah. Mereka merasa wajar jika dia menang. Jika dia kalah dari Han Cun, itu akan menjadi sesuatu yang mengejutkan banyak orang. Dengan dua kemenangan berturut-turut, Wang Chen memasuki putaran ketiga kompetisi. Saat kompetisi berlangsung, jantung Wang Chen mulai berdebar kencang. Pada saat terakhir, keberhasilan atau kegagalan akan ditentukan dalam satu langkah. Apakah dia bisa memasuki Gunung Donglin atau tidak, putaran ketiga akan menjadi yang paling penting. Sisa pertandingan juga berakhir dengan cepat. Seperti yang diharapkan, Han Yu, Han Jin, dan Han Yuksuan semuanya berhasil mencapai babak ketiga. 35. Di babak ketiga kompetisi, Wang Chen tiba-tiba mendapat baik. Meski senang dan santai, namun hal itu juga mengundang kecemburuan banyak orang. Mendapatkan selamat tinggal hanyalah sebuah keberuntungan bagi mereka. Mereka langsung masuk empat besar dan selangkah lebih dekat ke Gunung Donglin. Hampir tidak ada yang perlu diperhatikan di babak ini. Mungkin itu demi bakat keluarga Han, tapi pengaturan kompetisinya sedikit tidak adil. Han Yuksuan, Han Yu, dan Han Jin menghadapi lawan mereka sendiri. Ada perbedaan besar dalam kekuatan, jadi pada dasarnya mereka hanya berjalan mengelilingi panggung. Lawan mereka sudah kalah jumlah, mengirim mereka ke empat besar. Hal ini membuat suasana sedikit canggung. Setelah itu, babak penting kompetisi dimulai. Di pertarungan terakhir empat besar, Wang Chen bermain imbang untuk menjadi lawan Han Yu. Bajingan kecil, kamu akan mati kali ini. Han Feng adalah orang pertama yang bersorak saat mendengar hasilnya. Dia memandang Wang Chen dengan kebencian. Inilah orang yang telah mempermalukannya. Saudara Chen, Tang Ming, yang berdiri di samping Wang Chen, juga mulai panik. Han Yu adalah ahli terkuat ketiga di antara generasi muda keluarga Han. Lebih penting lagi, dia punya dendam terhadap Wang Chen, jadi siapapun bisa menebak apa yang akan dia lakukan. Melihat ekspresi tegas Wang Chen, Tang Ming berkata dengan cemas, mengapa kamu tidak berpartisipasi? Itu sudah cukup. Wang Chen menepuk bahu Tang Ming dan berkata dengan suara rendah, jangan khawatir, saya akan berhati-hati. Dia melihat ke arah Han Yu. Dia melihat Han Yu menatapnya dengan ekspresi sinis. Dalam sekejap, pandangan mereka bertemu di udara. Pertarungan tak kasat mata telah dimulai. Terjadi banyak diskusi di arena. Banyak orang memandang Wang Chen dengan sedikit kekhawatiran di mata mereka. Semua orang tahu tentang dendam antara dia dan Han Yu. Sebelum kompetisi, Han Yu telah mengatakan bahwa Wang Chen harus berdoa demi kebaikannya sendiri dan tidak bertemu dengannya. Di atas panggung, tetua agung keluarga Han juga mengungkapkan ekspresi menyeramkan dengan sedikit cibiran. Hanya hantian Ren yang sedikit mengernyit. Penonton sepertinya belum mengetahui alasan dibaliknya dan menantikan dimulainya pertandingan dengan penuh minat. Pertandingan pertama adalah antara Han Yuksuan dan Han Jin. Itu adalah pertandingan pertama antara dua generasi muda keluarga Han. Saat ini, Han Yuksuan masih mengenakan gaun putih, yang menonjolkan sosok langsing dan anggunnya. Saat ini, dia berdiri dengan tenang dengan pedang di tangannya. Dia seperti bidadari dari sembilan surga, halus dan tidak dapat diganggu-gugat. Penampilannya langsung memikat hati seluruh pria yang hadir. Entah itu murid klan Han atau para pemuda yang datang untuk menonton pertempuran, mata mereka semua berkedip karena tergila-gila saat melihat penampilannya. Tang Ming, yang berdiri di samping Wang Chen, tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri sambil meneteskan air liur, cek cek cek. Nyonya muda benar-benar cantik. Wang Chen, sebaliknya, jauh lebih tenang. Melihat wanita seperti peri, dia sedikit mengernyit dan ekspresi rumit muncul di matanya. Seolah-olah dia mengingat kembali hari itu dua tahun lalu. Hari ini, Han Jin juga mengenakan jubah putih bersih. Kulitnya tenang dan ada senyuman tipis di bibirnya. Dia sepertinya tidak merasakan tekanan sama sekali. Bagi orang seperti dia, yang memiliki bakat luar biasa, menang atau kalah dalam pertandingan ini tidak lagi penting. Pada usia 17 tahun, dia telah memasuki puncak tubuh pemurnian peringkat ke-8 dan akan menerobos ke tubuh pemurnian peringkat ke-9. Orang seperti ini diinginkan oleh sekte manapun, dan Gunung Donglin tidak terkecuali. Bisa dibilang Han Jin dan Han Yuksuan sudah masuk dalam daftar seleksi. Dengan demikian, keduanya tidak memiliki banyak beban psikologis. Pertandingan dimulai. Han Yuksuan adalah orang pertama yang bergerak. Pedang air musim gugur. Han Yuksuan memegang pedang yang sangat indah dan menari di udara. Langkah kakinya ringan dan posturnya anggun. Teknik pedangnya ringan dan setiap gerakannya anggun dan halus, menyebabkan banyak orang terpesona. Matanya bahkan mengabaikan keberadaan Han Jin. Bayangan pedang memenuhi langit, merobek udara dengan suara siulan yang tajam. Pedang kisidingin es langsung menyebar ke seluruh arena. Di saat yang sama, mereka merasakan aura Han Yuksuan melonjak hingga puncaknya. Yuan sejati melonjak dengan keras dan cahaya putih samar muncul di pedangnya. Surga, alam pemurnian tubuh tingkat ke sembilan. Akhirnya seseorang di atas panggung berseru. Mata Han Tian Ren dan kedua tetua Han juga meledak dengan cahaya yang menyala-nyala. Bahkan pria parubaya dan wanita yang duduk di sana tanpa reaksi apapun tidak bisa menahan gemetar. Alam pemurnian tubuh Orde ke sembilan. Itu benar, Han Yuksuan sebenarnya telah masuk ke jajaran alam pemurnian tubuh Orde ke sembilan. Hanya ketika seseorang mencapai alam pemurnian tubuh Orde ke sembilan dan mulai mengolaki mereka dan memfokuskan pikiran mereka, barulah mereka dapat meledak dengan jumlah yuan sejati yang begitu mengerikan. Lapisan cahaya putih yang menutupi pedang itu adalah yuan asli. Menerobos ke alam pemurnian tubuh Orde ke sembilan pada usia 16 tahun adalah keberadaan yang sangat langka di seluruh kerajaan Tian Feng. Keluarga Han sebenarnya telah menghasilkan orang yang luar biasa. Mungkin karena pertarungan sebelumnya terlalu mudah, jadi Han Yuksuan bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya untuk menang. Sekarang dia menghadapi Han Jin, dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menang secepat mungkin. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini yang mengejutkan mereka. Pertama, Wang Chen, dan sekarang Han Yuksuan. Apa artinya melangkah ke alam pemurnian tubuh Orde ke sembilan di usia yang begitu mudah? Semua orang sudah jelas dalam hal ini. Itu berarti masa depan Han Yuksuan tidak terbatas. Itu berarti Gunung Donglin pasti tidak akan melewatkan bakat seperti itu. Kalau tidak, mereka akan rugi. Han Jin yang semula berbicara dengan Han Yuksuan tiba-tiba merasakan perubahan pada Han Yuksuan. Jejak keterkejutan melintas di wajahnya, diikuti dengan senyuman pahit. Awalnya, dia masih memiliki kemampuan bertarung, namun kini sepertinya dia tidak memiliki peluang menang sedikitpun. Meskipun alam pemurnian tubuh tingkat ke sembilan dan puncak alam pemurnian tubuh tingkat ke delapan hanya dipisahkan oleh garis tipis, perbedaannya seperti seribu mil. Jika yang satu bisa dikatakan sungai kecil, maka yang lainnya adalah sungai yang bergelombang. Keduanya berada pada level yang sangat berbeda. Selain itu, keterampilan bela diri yang dikuasai Han Yuksuan adalah yang terbaik dari keluarga Han. Misalnya, pedang air musim bugur adalah panduan teknik pedang tingkat mendalam tingkat rendah. Itu dianggap sebagai eksistensi terkemuka di keluarga Han. Dengan cara ini, Han Jin langsung jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Dia kelelahan dan babak belur. Tidak lama kemudian, dia hanya bisa mengakui kekalahan tanpa daya. Tidak ada yang mengejeknya karena mengakui kekalahan. Yang ada hanyalah kekaguman mendalam padanya. Mampu bertahan begitu lama melawan alam pemurnian tubuh Orde ke sembilan Han Yuksuan bisa dianggap sebagai hal yang mulia. Pertandingan berakhir dan seluruh arena bersorak-sorai. Jenius cantik keluarga Han sekali lagi memikat hati semua orang. Di saat yang sama, gelombang seru datang dari tribun. Dengan wanita seperti ini, keluarga Han pasti tidak akan menolak. Semua orang memandang Han Tian Ren dengan cemburu. Tanpa menunggu penonton selesai bersorak, pertandingan kedua pun dimulai. Pertarungan sorotan ini langsung mengubah suasana dari mendidih menjadi menindas. Bagaimana pertarungan antara Wang Chen, bintang yang sedang naik daun, dan Han Yu, generasi muda keluarga Han yang terkuat. 36. Saudara Chen, Tang Ming berseru dengan cemas sambil memegangi Wang Chen. Jangan khawatir, dia mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa Tang Ming tidak perlu melakukannya. Hampir semua mata tertuju padanya. Han Jin, yang baru saja menyelesaikan pertarungannya, mau tidak mau merasa sedikit khawatir saat dia melihat ke arah Wang Chen. Dia tahu kekuatan Han Yu dengan sangat baik. Han Yuksuan tidak bisa menahan alisnya saat dia melihat pemuda itu berjalan ke arena dan melihat cibiran di wajah Han Yu. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Dia mengingat tatapan dingin Wang Chen di lapangan latihan dan menghela nafas pelan. Di atas panggung, para penonton memperlihatkan tatapan tertarik seolah-olah mereka menantikan satu-satunya keturunan keluarga Wang yang tersisa untuk mengejutkan mereka lagi. Apakah kamu tahu aturan kompetisinya? Saya tidak ingin mengulanginya lagi. Penatua ketiga mengatakan hal yang sama sambil melihat kedua orang yang saling menatap. Namun, kali ini nadanya sedikit lebih berat. Dia memandang Wang Chen dan menghela nafas. Biarkan kompetisi dimulai. Ada apa? Bajingan kecil. Apakah kamu takut? Han Yu tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia memandang Wang Chen dengan dingin dan bertanya. Kata itu tidak ada dalam hidupku. Wang Chen mendengus dan berkata tanpa ampun. Bagus sekali. Kuharap kamu masih bisa seperti ini nanti. Han Yu berkata dengan tidak tergesa-gesa sambil menatap Wang Chen dengan senyum sinis. Begitu dia selesai berbicara, tatapan kedua orang itu tiba-tiba berubah menjadi dingin. Udara seakan membeku, menimbulkan perasaan tertekan. Di luar arena sepi, semua orang menunggu kedua orang itu memulai. Mereka bisa dengan jelas mendengar suara nafas yang berat. Matahari terbenam membawa sedikit warna merah, mewarnai seluruh daratan menjadi merah dan membentangkan bayangan kedua orang itu. Angin sepoi-sepoi bertiup, menimbulkan awan debu dan menyebarkan gelombang panas yang dibawa oleh terik matahari di siang hari. Hei hei, bajingan kecil, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Han Feng berkata sambil tersenyum sinis. Saudara Han Yu pasti akan menghancurkan sampah kecil ini. Selain Han Feng, kedua antek itu terus memamerkan kehebatan mereka. Di arena, mata Wang Chen dan Han Yu bertemu di udara. Faktanya, pertempuran sudah dimulai saat ini. Setelah beberapa saat, Wang Chen mengambil langkah pertama. Menghadapi Han Yu yang kuat, dia tahu bahwa menghindar tidak ada gunanya. Meskipun langkah hantu sangat indah, kekuatannya sendiri masih terlalu lemah. Penguasaannya terhadap langkah hantu tidak cukup untuk menghadapi Han Yu saat ini. Jika dia ingin menggunakan langkah hantu untuk menghindari Han Yu, itu hanya akan menghabiskan Yuan sejatinya. Dalam keadaan seperti itu, mengambil inisiatif menyerang adalah pilihan terbaik. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Han Yu mendengus dingin saat melihat Wang Chen mengambil inisiatif menyerang. Begitu dia selesai berbicara, dia menginjak tanah dengan kaki belakangnya dan melesat ke depan seperti anak panah dengan bantuan kekuatan ini. Telapak tangan guntur berderap. Dengan teriakan marah, galoping tander palem dilepaskan. Ledakan, ledakan, ledakan. Raungan yang dalam langsung menyebar ke seluruh arena, dan telapak tangan itu langsung berubah menjadi kanopi besar yang meledak ke arah Wang Chen. Tinju yang runtuhnya gunung. Sama halnya dengan keterampilan bela diri peringkat kuning tingkat tinggi, tinju runtuh gunung juga memancarkan aura yang menakutkan. Wang Chen tidak lagi menahan diri dan sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Kekuatan 1800 Jin meledak dalam sekejap. Tinjunya menembus udara dengan aura siulan, menciptakan suara siulan saat bergesekan dengan udara. Ledakan. Dengan benturan pukulan, kedua sosok itu mundur dengan cepat. Mereka hanya berhasil menstabilkan tubuh mereka setelah mundur lebih dari sepuluh langkah. Di sisi lain, kondisi Han Yu tampak lebih baik. Dia mundur tujuh atau delapan langkah sebelum mendapatkan kembali pijakannya. Setelah mendapatkan kembali pijakannya, keduanya tidak berhenti dan sekali lagi maju ke depan. Tinju dan telapak tangan mereka bertabrakan, dan suara siulan terdengar terus-menerus. Keduanya benar-benar melancarkan konfrontasi langsung di atas panggung, yang diluar dugaan semua orang. Sebelumnya, setelah menyaksikan gerakan kaki aneh Wang Chen, semua orang mengira Wang Chen akan terus menggunakan gerakan kaki itu untuk menghindar. Siapa sangka dia akan begitu pantang menyerah. Kekuatan yang sekali lagi dia tunjukkan menyebabkan banyak orang menghirup udara dingin. Bagaimana ini bisa menjadi kekuatan seniman bela diri tubuh pemurnian peringkat enam? Itu benar-benar telah mencapai tingkat seniman bela diri tubuh pemurnian peringkat ketujuh, atau bahkan lebih kuat. Dia benar-benar mampu bersaing dengan Han Yu, yang telah masuk ke badan pemurnian peringkat delapan. Sial, bagaimana orang ini berlatih? Mengetahui bahwa energi batin sejati Wang Chen baru mencapai peringkat keenam, beberapa orang mulai berteriak ketakutan. Boom-boom-boom. Serangkaian suara tabrakan yang membosankan terdengar tanpa henti, mencengkram hati sanubaris semua orang. Semua orang menatap dengan mata terbuka lebar, takut melewatkan satu adegan pun. Di platform tontonan, penonton pun mulai heboh. Pertarungan seru dan intens seperti ini jarang terlihat di kompetisi keluarga sebelumnya. Di saat yang sama, semua orang bisa melihat ujung tombaknya. Meskipun ini hanya kompetisi keluarga biasa, mereka berdua telah menggunakan seluruh kekuatan mereka dalam gerakan mereka. Lebih penting lagi, setiap gerakan ini berakibat fatal. Jika salah satu dari mereka terkenal lebih dulu, paling banter, mereka akan terluka parah, dan paling buruk, mereka akan mati. Jika bukan karena alasan lain, pertempuran ini tidak akan berakhir dalam situasi seperti ini. Terutama Hanyu, rusing tander palem miliknya naik dan turun secara dramatis, dengan momentum pukulan yang fatal. Bang! Tepat pada saat ini, suara membosankan terdengar. Bahu kiri Wang Chen terkena pukulan keras, dan seluruh tubuhnya terlempar, menyemburkan bunga darah yang indah ke udara. Kemudian, dia menghantam tanah dengan keras. Bagaimanapun, ada kesenjangan kekuatan yang besar, dan Wang Chen masih tertekan hingga dirugikan. Ah! Melihat darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Chen, beberapa orang yang lebih pengecut menutup mulut mereka dengan erat dan berteriak khawatir. Bajingan kecil, pergi ke neraka. Mulut Hanyu menunjukkan senyuman sinis saat dia berteriak keras, dan dia mendesak ke depan, tidak memberi Wang Chen kesempatan untuk mengatur nafas. Tinju Harimau Naga, teknik tinju peringkat kuning bermutu tinggi, digunakan sebagai tanggapan, dan dia sebenarnya bermaksud memanfaatkan kesempatan untuk mengejar dan membunuh. Tindakan ini seketika menimbulkan keributan lagi. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, gadis muda di antara kerumunan itu dengan keras menghentakkan kakinya dan hendak maju ke depan. Tunggu, tidak akan efektif jika kamu pergi sekarang. Han Jin menarik gadis muda itu kembali pada saat kritis ini. Pada saat ini, sudah terlambat bahkan jika Han Yuksuan masuk, jadi lebih baik melihat apakah akan ada perubahan situasi. Melihat pemuda yang terluka, dia tidak percaya bahwa pertempuran akan berakhir begitu saja. Han Yu, tetua ketiga meraung. Persaingan klan memiliki aturan yang ketat, dan sekarang Wang Chen menderita serangan habis-habisan, jelas bahwa dia terluka parah. Jika dia terus bertarung, dia bisa mengumumkan hasil pertarungan sesuai dengan aturan klan. Pada saat ini, jelas sekali bahwa Han Yu ingin mengejar dan membunuh Wang Chen. Bukankah pertarungannya belum berakhir? Belum berakhir kalau belum mengaku kalah. Tetua pertama berbicara tepat ketika tetua ketiga ingin menghentikannya. Saat dia berbicara, dia menghalangi jalan tetua ketiga, menyebabkan tetua ketiga memelototinya. Panggung dipenuhi dengan bahaya saat Han Yu mengejar Wang Chen sementara dia menghindar di tanah dengan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Bajingan kecil, mari kita lihat apakah kamu bisa selamat dari ini. Dengan senyuman sinis, serangan Han Yu menjadi semakin ganas. Ada beberapa kali ketika tinjunya melewati tubuh Wang Chen dan menghantam tanah, menghasilkan ledakan keras. Tanah runtuh, dan banyak lubang seukuran kepalan tangan muncul, menyebabkan getaran kecil. Pada saat kritis ini, suara Lin Zhan terdengar di benak Wang Chen, nak, sisi kiri adalah titik butanya. Cepat keluar. Tanpa pikir panjang, Wang Chen dengan cepat mengikuti kata-kata Han Jin dan berguling ke kiri. Kemudian, dia mendorong tanah dengan kedua kakinya dan meluncur sejauh 5 hingga 6 meter. Dalam sekejap, suara gesekan pelan terdengar, dan debu beterbangan ke udara. Kemudian, Wang Chen mendorong tanah dengan tangan kanannya, dan seluruh tubuhnya terpental ke tanah. Bahu kirinya yang terluka ditarik, menyebabkan rasa sakit yang menusuk. Jika dia tidak melancarkan pukulan pada saat kritis untuk menghentikan momentum Han Yu, pukulan ini akan mematahkan tulang bahunya. Menghancurkan tendangan batu, melihat Han Yu menerkamnya lagi, Wang Chen berteriak dingin. Tinju penghancur gunung bukan hanya teknik tinju, tetapi juga teknik kaki, dan tendangan batu penghancur adalah salah satunya. Niat membunuh Han Yu yang kuat telah membuat Wang Chen marah. Meskipun dia mengira Han Yu akan kejam, dia tidak menyangka dia akan begitu kejam, terutama terhadap tetua agung di atas panggung. Wang Chen mendengar kata-katanya. Dengan memutar pinggangnya, dia menggunakan inersia untuk menendang Han Yu, yang sedang menyerangnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit untuk dilihat. Huuh! Wang Chen mengerahkan kekuatan yang luar biasa. Dalam tendangan ini, kekuatan yang diberikan Wang Chen bahkan melampaui batasnya, melebihi kekuatan 1.800 kg. Di bawah kemarahan dan bahaya yang ekstrim, potensinya juga terstimulasi sepenuhnya. Suara udara yang terkoyak memekakkan telinga. Mungkin Han Yu tidak menyangka Wang Chen mampu melakukan serangan balik dalam situasi seperti ini. Ketika dia melihat tendangan itu hendak mencapainya dalam sekejap mata, jejak kengerian melintas di wajah Han Yu, dan dia buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir. Boom! Sebuah ledakan yang bahkan lebih teredam dari sebelumnya bergema di udara. 37. Nak! Pukul dia dengan baik. Suara Lin Zhan terdengar di benak Wang Chen, mendorongnya untuk mengejar Han Yu dengan sekuat tenaga. Dia harus memanfaatkan momen ketika Han Yu tidak bisa mengatur nafas untuk melakukan serangan balik. Jika tidak, begitu Han Yu menarik nafas, dia akan jatuh ke dalam situasi berbahaya lagi. Pukul dia dengan 3 poin. Lin Zhan sepertinya menyadari bahaya pertempuran ini, jadi dia tidak lagi tinggal diam dan mulai berteriak keras. Tanpa ragu-ragu, Wang Chen melakukan apa yang diperintahkan dan mendekati Han Yu. Dia tidak menunggu Han Yu mendarat di tanah dan menyerangnya dengan tiga titik di tubuh bagian atas. Dengan sebuah pukulan, Han Yu, yang belum menstabilkan dirinya, didorong mundur berulang kali. Tendang selangkangannya, Lin Zhan terus berteriak tanpa malu-malu. Mendengar ini, Wang Chen tercengang, tetapi waktu tidak menunggu siapapun. Tanpa pikir panjang, dia langsung menendang. Dia terus mengayunkan tendangan kerikilnya, yang membawa kekuatan 1800 kilogram, ke arah selangkangan Han Yu. Tiba-tiba, ekspresi Han Yu berubah drastis. Dia tidak peduli dengan citranya dan berguling ke samping dalam keadaan yang menyedihkan. Situasi berubah dalam sekejap. Tidak ada yang menyangka bahwa segala sesuatunya akan berkembang hingga saat ini. Wang Chen sebenarnya mulai melakukan serangan balik dan memaksa Han Yu ke dalam keadaan yang menyedihkan. Wang Chen, yang sebelumnya terluka, melarikan diri ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Semua orang mengira dia sudah tamat kali ini, tapi siapa sangka situasinya akan berkembang hingga titik ini dalam waktu sesingkat itu. Itu seperti mimpi, memberikan perasaan nyata. Tiga titik di bagian atas tubuhnya. Ya, lanjutkan ke selangkangan. Oke, kiri. Benar. Lin Zhan berkata perlahan dan santai. Di bawah bimbingannya, Wang Chen selalu mampu menemukan posisi paling tepat dan celah terbaik untuk menyerang. Han Yu mengelak di tanah dalam keadaan yang menyedihkan dan bahaya mengelilinginya. Debu beterbangan kemana-mana, Wang Chen menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk menyerang terus-menerus. Dalam waktu singkat, Han Yu telah dipukul beberapa kali. Tubuh Han Yu tertutup debu dan setetes darah mulai mengalir dari sudut mulutnya. Dia tidak lagi terlihat sombong seperti sebelumnya. Saat ini, dia tampak seperti anjing liar. Kesunyian. Arena seni bela diri telah menjadi sunyi senyap. Murid keluarga Han di luar arena menatap Han Yu, yang terbaring di tanah, dan Wang Chen, yang sedang menyerang, dengan mata terbuka lebar. Gol. Semua orang hanya bisa menelan ludah. Di atas panggung, Han Tian Ren mengepalkan tangannya rat-rat, ekspresinya terus berubah. Apakah ini pemuda bersemangat tinggi yang dianggap tidak mampu memadatkan esensi sejati dua tahun lalu? Han Yu, anggota keluarga Han yang luar biasa, sebenarnya berada dalam kondisi yang menyedihkan di tangannya. Apa yang sedang terjadi? Di arena, Grand Elder dan yang lainnya juga tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan situasi akan berbalik sedemikian rupa. Saat mereka melihat Han Yu yang berada dalam keadaan menyesal, mereka merasa seperti sedang bermimpi. Apakah ini benar-benar sosok top generasi muda klan Han? Orang-orang dari berbagai sekte juga menonton pertandingan dengan penuh perhatian. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh pemuda yang mereka sebut sampah sungguh luar biasa. Jika dia sampah, lalu jenius macam apa yang bisa disebut jenius? Mustahil, bagaimana sampah kecil itu bisa sekuat itu? Tidak mungkin dia mengalahkan kakak, sama sekali tidak mungkin. Han Feng mungkin yang paling terkejut. Pada saat ini, dia melebarkan matanya dan meraum dengan ganas. Dia tidak bisa menerima apa yang terjadi di lapangan. Awalnya, dia mengira Wang Chen akan dianiaya dengan kejam oleh Han Yu. Sekarang keadaan telah berubah, dia benar-benar pingsan. Bang! Di bawah komando Linzan, serangan Wang Chen seketika menjadi beberapa kali lebih tajam. Setelah serangkaian serangan, Han Yu sekali lagi mengalami pukulan berat. Dia langsung dikirim terbang dengan pukulan, memercikan percikan darah yang indah ke udara. Wang Chen masih tidak melepaskan kesempatan untuk melawan. Dengan langkah hantu berkedip di bawah kakinya, dia mengayunkan tubuhnya dan muncul di depan Han Yu lagi dalam sekejap mata. Tinju batu penghancur meledak, dan suara patah tulang pun terdengar. Han Yu berteriak dengan sedih saat dia dikirim terbang lagi. Bunga teratai muncul di bawah kakinya, dan sosoknya bersinar saat dia mengejar Han Yu dan meninju lagi. Pada saat ini, Han Yu sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Dia dikirim terbang seperti karung pasir di bawah pemboman pukulan Wang Chen. Pada saat ini, kesadaran Han Yu mulai memudar, dan dia menjerit kesakitan. Tubuhnya bergerak-gerak saat dia menahan serangan Wang Chen berulang kali. Bocah! Hancurkan dia! Suara dingin Lin Zhan terdengar. Mendengar ini, mata Wang Chen menjadi dingin. Dia sudah ingin membunuh Han Yu, dan cahaya dingin muncul di matanya saat niat membunuhnya melonjak. Tindakan Han Yu sebelumnya masih tergambar jelas di benaknya. Han Yu datang untuk membunuhnya. Jika bukan karena perintah Lin Zhan untuk melarikan diri pada saat kritis dan melancarkan serangan balik, dialah yang akan mati sekarang. Orang seperti itu tidak bisa dibiarkan hidup. Bahkan jika dia terluka hari ini, dia pasti akan datang mencari masalah setelah dia pulih. Kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Ini adalah sesuatu yang Wang Chen ketahui dengan baik. Dia mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam tinjunya. Dalam sekejap, tinjunya tampak bersinar dengan cahaya putih redup, dan penuh dengan niat membunuh. Dia mengambil tiga langkah dan tiba di depan Han Yu. Mengabaikan ekspresi ketakutan di mata Han Yu, dia meninju. Gerakan membunuh, ini adalah gerakan membunuh yang mutlak. Orang-orang di bawah panggung berteriak ketakutan, dan orang-orang di atas panggung menjadi gempar. Tidak ada yang mengira Wang Chen memiliki niat membunuh yang kuat. Bajingan, beraninya kamu, raungan marah terdengar. Seolah-olah gelombang udara tak kasat mata menyapu, menyebabkan sosok Wang Chen membeku. Kemudian, sosok tetua pertama dengan cepat bergerak menuju panggung. Tidak ada yang tidak berani kulakukan. Dengan mendengus dingin, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan meninju. Dia harus membunuh Han Yu sebelum tetua pertama menghentikannya. Bagaimanapun, dia telah menyinggung tetua pertama, jadi dia tidak takut untuk menyinggung perasaannya lebih jauh. Kamu sedang mendekati kematian, melihat Wang Chen tidak hanya berhenti tetapi juga menjadi lebih agresif. Tetua pertama sangat marah. Dalam sekejap mata, dia melesat ke atas panggung dan meninju. Dalam sekejap, lingkaran cahaya putih melintas di sekujur tubuhnya, dan tinjunya langsung melebar, merobek udara dengan suara melengking. Enyah! Mata tetua pertama melebar ketika dia melihat Wang Chen tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan meninju ke bawah. Saat tinju mendekat, Wang Chen langsung merasakan tekanan kuat mengalir ke arahnya seperti badai, dan aura kematian yang ekstrim menyelimuti dirinya. Dalam sekejap, ekspresinya berubah drastis. Dia dengan cepat menarik tinjunya yang hendak mengenai Han Yu dan berbalik untuk memblokirnya. Ledakan! Tabrakan keras terdengar, dan tubuh Wang Chen terbang keluar dari panggung dalam bentuk parabola. Kamu! Setelah memaksa kembali Wang Chen, tetua pertama mendatangi Han Yu dan berteriak dengan cemas. Han Yu berada di ambang kematian, dan tubuhnya berlumuran luka dan darah. Seluruh tubuhnya bengkak, dan dia tidak lagi terlihat seperti manusia. Tulang rusuknya patah, dan tangannya patah. Bajingan kecil, aku akan menjagamu hari ini. Melihat ini, tetua pertama sangat marah, dan sambil mengaum, dia menyerang ke depan. Niat membunuhnya memenuhi panggung, dan semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Wang Chen, yang baru saja berdiri, melihat tetua pertama menyerangnya lagi, dan senyuman dingin terlihat di bibirnya. Apakah semua orang di klan Han menyukaimu? Saat dia berbicara, sosoknya bersinar, dan dia menghindar ke samping. Kamu sedang mendekati kematian. Tangan tetua pertama berubah menjadi cakar, dan cakarnya ditutupi lapisan lingkaran cahaya putih saat dia menyerang dengan ganas. Karena semua rute pelariannya diblokir, wajah Wang Chen berubah serius. Wang Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri di hadapan tetua agung. Dia tahu betul bahwa tidak ada yang akan membantunya di sini. Bahkan tetua ketiga tetap tinggal dan tidak bergerak maju. Bagaimanapun, Wang Chen bukanlah anggota klan Han. Letakkan bumi. Merasakan angin dari tinju, Wang Chen hanya bisa membela diri. Setidaknya, dia punya peluang untuk bertahan hidup. Bang! Suara tabrakan yang keras terdengar, dan Wang Chen hanya bisa merasakan penglihatannya menjadi hitam. Organ dalamnya terguncang hebat, dan dadanya terasa sesak. Ada rasa manis di tenggorokannya, dan dia mengeluarkan setegup darah. Angin bersiul melewati telinganya, dan dia terbang mundur di udara. Seluruh tubuhnya kesakitan, dan kesadarannya sedikit kabur. Seperti yang diharapkan dari seorang seniman bela diri, satu gerakan sudah cukup untuk membunuhnya. Apakah dia benar-benar akan mati di sini hari ini? Melihat tatapan dingin orang-orang di sekitarnya, Wang Chen tersenyum pahit. Di depannya, tetua pertama bahkan tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Sekali lagi, dia terbang dengan senyum sinis, dan sebuah tinju hendak mendarat di tubuhnya. Ah, beberapa orang yang lebih pemalu sudah berteriak. Nah, kamu sudah mati. Han Feng tersenyum sinis. Tidak, Han Yuksuan menutup mulutnya rat-rat, dan pedangnya terhunus. Sepertinya dia ingin memblokir serangan fatal tetua pertama, tapi sayang sekali jaraknya terlalu jauh, dan dia tidak punya harapan sama sekali. Han Jin juga mengerutkan kening, memperlihatkan ekspresi khawatir. Suasananya sangat berat, membuat orang sulit bernapas. Tinju itu semakin dekat dan dekat dengannya, dan Wang Chen menatap tetua pertama dengan enggan. Merasakan angin kencang dari tinju itu, dia memasang ekspresi keras kepala di wajahnya saat dia dengan dingin melihat tinju itu semakin dekat dengannya. Di klan Han, orang-orang di sekitarnya memasang ekspresi dingin. Di atas panggung, Han Tianren dan kedua tetua memasang ekspresi dingin. Jejak kebencian tumbuh di hati Wang Chen. Memang benar, mereka adalah sebuah keluarga, dan orang luar seperti dia tidak berarti bagi mereka. Apakah dia akan mati? Wang Chen sangat menyesal. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan mengelak. Bahkan jika dia mati, dia akan menyeret Han Yu bersamanya. Sayangnya dia tidak tahu bagaimana melakukannya sekarang. Memikirkan hal ini, senyuman sedih muncul di sudut mulutnya. Tatapan dinginnya menyapu semua orang di arena seperti sebilah pedang, membawa serta dinginnya kematian. Aduh! Pada saat kritis ini, ketika semua orang mengira Wang Chen pasti akan mati, suara tajam dari sesuatu yang menembus udara tiba-tiba terdengar. Kemudian, pedang panjang yang bersinar menyapu langsung ke lapangan, dan sasarannya adalah tetua pertama. Siapa yang berani menyakitinya? Lalu, terdengar suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Suara keras itu menyebabkan telinga semua orang sakit, dan terus bergema di arena seni bela diri. 38. Cahaya dingin menyala, memancarkan aura pembunuh. Pedang panjang itu langsung mengarah ke dada tetua agung. Merasa terancam, tetua agung tidak punya pilihan selain melepaskan kesempatan untuk memberikan pukulan fatal pada Wang Chen dan menghindar ke samping. Ding! Suara tajam terdengar di telinga semua orang. Pedang panjang yang bersinar itu langsung dimasukkan ke dalam tanah tempat tetua agung berdiri. Ia tenggelam jauh ke dalam tanah dan mengeluarkan suara mendengung. Adegan mendadak ini sekali lagi mengejutkan semua orang, dan perubahan selanjutnya membuat situasi semakin tegang. Udara dipenuhi aura yang sangat menyesatkan dan menindas. Semua orang menoleh dan melihat keluar arena seni bela diri. Bahkan Han Yuksuan, yang bergegas menyelamatkan nyawa Wang Chen, menghentikan langkahnya dan melihat ke arah pintu masuk arena seni bela diri dengan tidak percaya. Saat ini, dia melihat sesosok tubuh bergegas menuju arena seni bela diri seperti pemanen. Debu mengepul kemanapun ia lewat, membuat orang sulit melihat penampilannya dengan jelas. Dia meninggalkan bayangan panjang dan muncul di depan Wang Chen dalam sekejap mata. Hanya pada saat inilah semua orang dapat melihat dengan jelas penampilan orang ini. Orang ini berusia sekitar 20 tahun, tinggi tujuh kaki, dan bertubuh kekar. Dia mengenakan singlet ketat, dan otototot di tubuhnya terlihat jelas. Terutama lengannya, otototot yang menonjol itu terlihat di depan semua orang, memberikan perasaan yang meledak-ledak. Seolah-olah berdiri di depannya, semua orang merasa begitu kecil. Tubuhnya yang besar membuat orang-orang merasa mereka mengaguminya. Pada saat ini, dia dengan erat melindungi Wang Chen di belakangnya dan menatap tetua agung di seberangnya seperti binatang buas. Aku akan membunuh siapapun yang berani menyentuhnya. Mata pria itu menyapu arena seni bela diri seperti pisau. Dia berkata dengan dingin. Nada suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi dan dipenuhi aura pembunuh yang kuat. Setiap kata terdengar jelas oleh semua orang. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menginjak kaki kanannya ke tanah. Boom! Suara yang dalam terdengar, seperti guntur yang dahsyat. Gelombang udara yang tak terlihat menyebar ke segala arah. Seluruh arena seni bela diri tampak bergetar saat ini. Dengan kaki kanannya sebagai pusatnya, banyak retakan menyebar dengan cepat ke segala arah seperti jaring laba-laba, mengeluarkan suara berderit yang tajam. Siapa kamu? Ini urusan keluarga Han. Sebaiknya kamu tidak ikut campur. Melihat ini, mata Elder Gritwar berkilat kaget. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menstabilkan dirinya. Dia memandang pria di depannya. Ditatap oleh tatapan dingin itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah orang yang berdiri di depannya adalah dewa kematian. Semua orang di lapangan latihan seni bela diri, termasuk mereka yang datang untuk menyaksikan pertarungan, menatap pria yang muncul entah dari mana. Mulutnya ternganga, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Kakak laki-laki. Saat semua orang bertanya-tanya tentang identitas pria itu, Wang Chen, yang terbaring di tanah, memuntahkan setegup darah lagi. Dia merasa sedikit lebih baik dan berteriak dengan semangat. Di lingkungan yang sangat sunyi, suara langsung menyebar ke setiap sudut. Mata Wang Chen berkaca-kaca saat dia melihat pria yang melindunginya erat di belakangnya. Dua tahun lalu, pria ini melindunginya seperti ini ketika dia meninggalkan keluarga Wang. Dua tahun kemudian, pada saat kritis ini, dia lagi. Pria ini adalah kakak laki-lakinya, Wang Yan, yang berkultivasi di sekte api berkobar. Saat dia memandang Wang Yan, seolah-olah keluhan yang dideritanya selama dua tahun terakhir telah meletus. Air mata mengalir tak terkendali dari sudut matanya. Kakak laki-laki, mendengar suara Wang Chen, seluruh lapangan latihan seni bela diri menjadi gempar. Kakak laki-laki Wang Chen sebenarnya adalah anggota keluarga Wang. Kapan keluarga Wang memiliki orang sekuat itu yang bisa bertahan? Jangan takut. Denganku di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Hentikan air matamu. Orang-orang dari keluarga Wang tidak menangis. Wang Yan menoleh dan menatap Wang Chen, yang sedang berjuang untuk bangun. Ketika dia melihat penampilannya yang menyedihkan dan darah mengalir dari sudut mulutnya, mata Wang Yan menjadi lebih dingin. Pada saat ini, niat membunuhnya melonjak ke langit. Sambil menoleh, Wang Yan menatap tetua pertama keluarga Han dengan dingin dan bertanya, apakah kamu yang baru saja ingin membunuh Chen kecil? Dia menyipitkan matanya dan menatap ke arah tetua pertama. Jadi kamu Wang Yan dari keluarga Wang. Biarpun kamu ada di sini hari ini, kamu tidak akan bisa melindungi bajingan kecil itu. Melihat Wang Yan, alis tetua pertama sedikit berkerut. Namun, niat membunuhnya dengan cepat melonjak lagi saat dia berbicara dengan suara rendah. Kamu tidak punya hak. Hari ini, kamu akan mati. Sambil mendengus dingin, Wang Yan berkata dengan suara rendah. Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil tiga langkah ke depan dan tiba di depan tetua pertama dalam sekejap mata. Sebelum tetua pertama sempat bereaksi, dia sudah mendekatinya dan tiba-tiba mencondongkan tubuh. Bang, dalam sekejap, semua orang mendengar suara seperti guntur yang tumpul. Kaca. Pada saat berikutnya, tetua pertama dikirim terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Dia mendarat dengan keras di tanah di kejauhan dan mengerang teredam. Langkah ini terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga banyak orang bahkan tidak melihat apa yang terjadi. Mereka hanya melihatnya dengan ringan menyentuh tetua pertama dan tetua pertama dikirim terbang. Desis. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan semua orang menarik nafas dingin. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Yan mengejutkan semua orang. Kekuatan macam apa yang dimiliki penatua pertama. Dia adalah seorang seniman bela diri. Bahkan di seluruh kota King Feng, dia bisa dianggap sebagai salah satu ahli terbaik. Namun, di depan Wang Yan, dia sebenarnya sangat lemah. Tidak dapat menahan mountain lean. Gunung lean. Di atas panggung, beberapa orang dari berbagai sekte berteriak. Mereka mengenali langkah yang baru saja digunakan Wang Yan. Wang Yan menindak lanjutinya dengan niat membunuh. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan meninju tetua pertama. Mereka yang menyakiti adikku harus mati. Mata Wang Yan membelalak. Jangan kurang ajar. Setelah beberapa saat terkejut, Hantian Ren dan dua tetua klan Han lainnya akhirnya bereaksi. Melihat tetua pertama dalam bahaya, mereka langsung meraung. Kali ini, ketiganya bergerak pada saat yang sama, berubah menjadi tiga bayangan saat mereka menyerang Wang Yan. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Melihat mereka bertiga menyerang, bibir Wang Yan melengkung dengan nada menghina saat dia dengan dingin mendengus. Memalingkan kepalanya, dia melayangkan pukulan ke arah Hantian Ren. Auranya tak terbendung. Kalau bukan aku, lalu siapa lagi? Enyahlah. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Dalam sekejap, Tinju itu seolah bergerak melintasi waktu, mengembang tanpa henti. Ia menyapu udara dan mengeluarkan suara gemuruh seperti binatang. Boom! Dalam sekejap, Tinju itu bertabrakan dengan Hantian Ren. Ledakan keras terdengar saat Hantian Ren terlempar mundur. Adapun Wang Yan, tubuhnya bergetar hebat sebelum dia mendapatkan kembali pijakannya. Berbalik, dia melayangkan pukulan kedua pada tetua ketiga, Hancurkan aku. Bang! Tabrakan sengit lainnya terjadi. Tirani dan tak tertandingi, tetua ketiga juga mundur dengan cepat. Setelah dua bentrokan berturut-turut, ekspresi Wang Yan tidak berubah. Memalingkan kepalanya, dia melihat orang ketiga. Masih ada satu lagi yang belum tahu tempatnya. Menatap tajam ke arah tetua lainnya, dia melemparkan pukulan lagi. Dia menuangkan seluruh energi asal sejati kelengannya, menyebabkan tinjunya ditutupi lapisan cahaya merah redup. Dengan aura tirani, dia menyerang tetua kedua seperti binatang kelaparan dengan mulut terbuka lebar. Kaca, suara retakan yang tajam terdengar, dan lengan tetua kedua langsung patah. Darah berceceran di mana-mana seperti hujan. Setelah memukul mundur tiga anggota klanhan terkuat dengan tiga pukulan, sosok Wang Yan tetap kokoh seperti gunung tai. Dia mengangkat kepalanya lagi dan dengan dingin menatap tetua pertama di depannya. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Orang-orang klanhan biasa saja. Kesunyian, keheningan mutlak. Di bawah panggung, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara ludah. Mata semua orang terbuka lebar saat mereka melihat pria yang muncul entah dari mana seperti dewa perang. 39. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu akan mati hari ini. Wang Yan melambaikan tangannya seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, dia berbalik dan menatap dengan dingin ke arah tetua pertama keluarga Han, yang terbaring di tanah dan mengeluarkan banyak darah dari sudut mulutnya. Mountain Cruz tadi terlalu mendadak, terlalu cepat, dan terlalu ganas. Karena lengah, tetua agung telah menderita luka serius. Tulang dadanya telah hancur, dan setiap tarikan napasnya seolah menyeretnya ke neraka. Dia memperhatikan Wang Yan, yang seperti dewa kematian, mendekatinya dengan senyuman dingin. Tubuh besar itu memancarkan aura kematian yang pekat. Tetua pertama menggerakkan tubuhnya dengan susah payah dan perlahan menghindar. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan datang dari tubuh Wang Yan. Dia percaya bahwa Wang Yan benar-benar akan mengambil tindakan dan tidak hanya mencoba menakutinya. Wang Yan, jangan berani. Han Tian Ren berteriak dari belakang. Tidak ada yang keluarga Wang tidak berani lakukan. Wang Yan berkata sambil tersenyum dingin. Jika kamu berani menyentuhnya, Wang Chen akan mati. Tetua kedua tiba-tiba meraung. Ekspresi Wang Yan berubah dingin saat niat membunuh yang ekstrim melintas di matanya. Dia perlahan menoleh dan melihat Han Tian Ren dan dua lainnya telah mengepung Wang Chen. Dia percaya bahwa jika dia berani menyentuh tetua pertama mereka, Wang Chen akan segera dibunuh. Para murid keluarga Han di bawah panggung semuanya tercengang. Mereka memandang Wang Yan, yang seperti dewa perang, dan kemudian pada para tetua dan leluhur keluarga Han. Ekspresi mereka dipenuhi kebingungan. Han Yuksuan, yang berdiri di samping, mengerutkan kening. Dia memandang Wang Chen, yang dikelilingi, dan matanya terus berubah. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Di atas panggung, para tamu terhormat yang datang untuk menyaksikan pertempuran itu menjadi gempar. Siapa sangka kompetisi keluarga akan berakhir seperti ini? Apakah seseorang benar-benar akan mati? Tentu saja, ada juga yang meremehkan tindakan keluarga Han. Jika keluarga sebesar itu tidak bisa menahan satu pukulan pun dari orang lain, hanya bisa dikatakan bahwa mereka tidak berguna. Tapi sekarang, mereka benar-benar menggunakan Wang Chen yang terluka parah untuk mengancam mereka. Kesannya terhadap keluarga Han Anjok. Han Tianren dan yang lainnya menatap Wang Yan, ekspresi mereka terus berubah. Sebagai orang yang lebih tua, melakukan hal seperti itu membuat mereka merasa malu, tetapi demi keluarga Han, mereka harus melakukannya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Han Tianren berkata, belum terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Klan Hanku tidak akan melanjutkan masalah ini. Kakak, jangan pedulikan aku. Kamu bilang keluarga Wang kita tidak punya pengecut yang takut mati. Aku bukan pengecut, aku anggota keluarga Wang. Tubuh Wang Chen sangat lemah saat ini. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan seluruh kekuatan di tubuhnya. Matanya dipenuhi dengan sikap keras kepala dan tekat yang tiada taraf. Ada senyuman di wajahnya, senyuman yang sangat santai. Matanya bertemu dengan mata Wang Yan, dan pada saat ini, mata kedua bersaudara itu bertemu. Seolah-olah mereka telah mengalami ratusan masa kehidupan dan puluhan ribu tahun. Selama Wang Yan ada di sini, sepertinya langit tidak akan runtuh. Setelah sekian lama, Wang Yan menoleh dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Pembuluh darah muncul di tangannya. Selain ototnya yang menonjol, dia tampil sangat ganas saat ini. Apakah klan Han akhirnya mengungkapkan warna aslinya? Saat itu, siapakah yang menerima rahmat dari keluarga Wang saya ketika mereka berada dalam kesulitan? Siapakah orang yang berada dalam bahaya? Jika bukan karena keluarga Wang saya, mereka pasti sudah lama hancur. Jadi beginilah cara keluarga Han membalas kebaikannya. Bagus sangat bagus. Meskipun Wang Yan tampak tersenyum saat mengucapkan kata-kata itu, semua orang bisa merasakan kemarahan yang dia pancarkan saat ini. Senyumannya seperti panggilan kematian. Lepaskan Chen kecil. Jika dia menderita luka sekecil apapun hari ini, aku, Wang Yan, pasti akan melenyapkan seluruh keluarga Han. Kemudian, dia mengeluarkan pisau panjang yang dia tancapkan ke tanah dan berteriak. Keluarga Han, jika kamu tidak mempunyai cukup uang untuk menemani Chen kecil dalam kematian, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Siapapun yang terkait dengan keluarga Han akan mati bersama mereka. Kata-kata Wang Yan selanjutnya sepertinya membuat semua orang merasa seperti telah memasuki musim dingin. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Auranya sangat dingin. Kata-kata yang diucapkan oleh pemuda berusia awal 20-an itu tidak hanya terdengar lucu, tetapi juga terdengar menakutkan dan serius. Tidak ada yang meragukan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Begitu dia selesai berbicara, semua orang merasakan hembusan angin melewati mereka. Aura Wang Yan melonjak dan energi inti sejatinya melonjak hebat. Bila panjang itu mengeluarkan suara mendengung saat diresapi dengan energi inti sejati. Cahaya merah menyilaukan bersinar dari tubuhnya, memperluas panjang pedang panjangnya beberapa kali. Artis bela diri terhormat. Akhirnya, seseorang di atas panggung berseru. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat artis bela diri terhormat yang dapat menyebabkan energi inti sejati mereka mengalir keluar dari tubuh mereka dan terwujud. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Yan sebenarnya telah mencapai tingkat artis bela diri terhormat. Sekarang, semua orang akhirnya mengerti mengapa dia mampu mengalahkan semua orang dari keluarga Han hanya dengan empat gerakan. Seorang seniman bela diri terhormat dianggap sebagai ahli terkemuka bahkan di kerajaan Tian Feng. Keluarga Han sebenarnya telah menyinggung seseorang. Segera, jejak simpati muncul di mata semua orang saat mereka melihat keluarga Han. Konsekuensi dari kemarahan artis bela diri terhormat bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh keluarga Han. Han Tian Ren dan yang lainnya pertama kali menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, mata mereka berkedip ketika mereka akhirnya menyadari betapa besar kesalahan yang telah mereka lakukan. Mengambil nafas dalam-dalam, Han Tian Ren menoleh dan melihat ke kursi VIP di atas panggung untuk meminta bantuan. Sekarang setelah segalanya menjadi tidak terkendali, mungkin hanya orang-orang dari berbagai sekte yang bisa menjadi penengah. Mereka tidak berani membunuh Wang Chen. Jika mereka benar-benar membunuhnya dan artis bela diri terhormat mengamuk, keluarga Han pasti tidak akan mampu membela diri. Sekalipun mereka bisa mempertahankan diri dari depan, mereka tidak akan mampu mempertahankan diri dari belakang. Sejak kapan orang-orang dari sekte api mengamuk berani bertindak begitu lancang di kerajaan Tian Feng Ku? Seolah merasakan tatapan memohon dari Han Tian Ren, saat situasinya hampir tidak terkendali, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Di atas panggung, di antara kursi VIP, seorang pria parubaya perlahan menuruni panggung dan tiba di tengah lapangan latihan. Pria itu berusia tiga puluhan dan mengenakan jubah hijau. Dia mengeluarkan aura anggun dan halus, tapi tidak mungkin mengabaikan aura mengerikan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Gunung Donglin, Wang Yan mengerutkan kening saat melihat pria itu. Lambang di dadanya mengungkapkan identitasnya. Kerajaan Tian Feng bukanlah tempat bagi sekte api mengamukmu untuk bertindak begitu lancang. Belum terlambat untuk mundur sekarang. Saya berjanji tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Pria itu berkata kepada Wang Yan dengan tidak tergesa-gesa. Ketika mereka melihat pria itu muncul, Han Tian Ren dan yang lainnya menghela nafas lega. Gunung Donglin adalah sekte terkuat di kerajaan Tian Feng. Sekarang mereka bersedia untuk melangkah maju, masalah ini harus diselesaikan. Bagaimanapun, kerajaan Tian Feng adalah wilayah mereka dan kekuatan mereka tidak lebih lemah dari sekte api mengamuk. Bagaimana jika aku tidak mundur? Nada bicara Wang Yan tegas, tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Aku telah dipercayakan sebuah tugas. Sejak aku datang ke keluarga Han, aku tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Ketika pria itu mengucapkan kata terakhir, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya. Dalam sekejap, seluruh lapangan latihan tampak bergetar. Dengan getaran yang hebat, debu memenuhi udara, dan banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang sedikitpun. Aura pria itu membubung ke langit seolah-olah nyata, menutupi seluruh bidang latihan. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan cahaya biru pucat, seperti baju zirah. Raja Prajurit, tangisan kaget naik dan turun. Itu sebenarnya adalah Raja Prajurit. Mengondensasi baju besi Yuan sejati adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Prajurit Raja. Tidak ada yang menyangka bahwa Gunung Donglin akan mengirimkan Raja Prajurit untuk memilih darah baru. Seperti yang diharapkan dari Sekte Nomor Satu di Kerajaan Tian Feng, kekuatan mereka sangat hebat. Pembangkit tenaga listrik seperti itu akan menjadi pembangkit tenaga listrik kemanapun dia pergi di Kerajaan Tian Feng. Di saat yang sama, suasana tegang seakan menghilang. Karena pembangkit tenaga listrik seperti itu membela keluarga Han, keluarga Han seharusnya baik-baik saja. Sebaliknya, Wang Yan dan Wang Chen mungkin berada dalam masalah. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kembalikan atau tidak, pria itu dengan tenang menatap Wang Yan dan berkata perlahan. Dia tenang dan tidak tergesa-gesa. Ekspresinya serius, dan auranya mengesankan, sehingga mustahil untuk mengetahui apa yang sebenarnya dia pikirkan. Kamu tidak berhak memintaku mundur. Wang Yan menjawab dengan keras kepala. Begitu dia selesai berbicara, Yuan sejatinya mulai beredar. Yuan sejati yang menutupi pedang panjang itu seperti seekor naga yang memiliki kehidupannya sendiri. Ia meraung dan memancarkan aura agung, seperti nyala api yang mendidih. Karena kamu sangat keras kepala, aku tidak keberatan memberimu pelajaran atas nama sekte api mengamuk. Setelah berulang kali ditolak, mata pria itu tiba-tiba menjadi dingin dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Empat puluh. Karena kamu sangat keras kepala, aku tidak keberatan memberimu pelajaran atas nama sekte api. Setelah ditolak berulang kali, mata pria itu tiba-tiba menjadi dingin saat dia berteriak. Setelah itu, pria parubaya itu maju selangkah dan sebuah pedang muncul di tangannya. Dengan cahaya biru halus, dia menyapukannya ke arah Wang Yan. Gerakan pedangnya ringan dan cepat berlalu, tampak biasa saja, tetapi mengandung niat dan kekuatan membunuh yang tak terbatas. Penghancur tentara, Wang Yan tidak mau ketinggalan. Sambil mengaum, dia mengangkat pedangnya dan naga api merah di pedang itu menyerang pria parubaya itu. Ding! Suara yang jelas dan merdu terdengar. Tampaknya telah berlalu selama berabad-abad, namun tampaknya juga datang dari luar angkasa. Itu menimbulkan perasaan ilusi dan berat. Saat pedang dan pedang saling berbenturan, cahaya ekstrim muncul dari titik kontak. Itu seperti matahari yang menyilaukan, benar-benar menutupi sisa-sisa cahaya matahari terbenam dan menyebarkan awan merah di langit. Gelombang udara tak berbentuk menyapu ke segala arah, mendatangkan malapetaka kemanapun ia melewatinya, mengubah segalanya menjadi debu. Ekspresi mereka yang sudah mundur ke tepi tempat latihan berubah lagi. Mereka buru-buru bergegas menuju peron, mencoba untuk mengalahkan satu sama lain, takut mereka akan terjebak dalam baku tembak jika terlambat. Pertarungan antara keduanya bukanlah sesuatu yang bisa mereka amati. Jika seperti ini hanya dengan satu gerakan, konsekuensinya tidak terbayangkan jika mengarah pada pertarungan skala penuh. Gemuruh. Ledakan dahsyat terdengar satu demi satu. Debu memenuhi udara dan tempat latihan mulai bergetar, menyebabkan semua orang mundur lagi, takut mereka akan terjebak dalam baku tembak. Kedua sosok itu dengan cepat mundur ke belakang. Setelah pria parubaya itu mundur lima atau enam meter, dia menikamkan pedangnya ke tanah untuk menstabilkan sosoknya. Adapun Wang Yan, dia mendorong dengan kedua kakinya dan mundur lebih dari sepuluh meter. Kemanapun dia lewat, dia meninggalkan jurang yang dalam. Jejak kakinya tenggelam jauh ke dalam tanah, tampak sangat ganas. Saat pedang itu bergesekan dengan tanah, pedang itu menghasilkan percikan panas dan suara yang tajam dan menusuk telinga. Biasa saja, setelah menstabilkan dirinya, Wang Yan menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan dingin. Momentumnya seperti pelangi. Kali ini, pria parubaya itu tidak lagi setenang dulu. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, yang mulia tingkat ke-9. Seorang seniman bela diri terhormat dari peringkat ke-9 hanya tinggal satu langkah lagi untuk menjadi raja seniman bela diri. Bisa dibilang dia sakti dan punya modal untuk menjadi sombong. Dia tampak berusia paling awal 20-an, namun dia sebenarnya telah mencapai level seperti itu. Pria parubaya itu hanya bisa menghela nafas dalam hati. Tampaknya Raging Flame School telah menghasilkan satu lagi bakat luar biasa. Dia menghela nafas dalam hati. Sepertinya klan Han mendapat masalah besar kali ini. Hari ini, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Dengan keras mengeluarkan seteguk air liur, Wang Yan meraung, dan auranya melonjak sekali lagi. Tulang-tulang di tubuhnya bergesekan satu sama lain, menghasilkan suara ledakan yang tajam. Pada saat ini, dia sudah sangat dekat dengan level Raja Prajurit. Bocah sombong, sepertinya sekte api berkobar tidak mengajarimu dengan baik. Biarkan aku memberimu pelajaran yang bagus. Pria itu berteriak, dan auranya bangkit kembali. Armor biru di sekujur tubuhnya tampak sedikit gelap. Jika dia membunuh anggota keluarga Han di depannya, bagaimana Gunung Donglin bisa berkembang di kerajaan Tian Feng di masa depan? Pedang panjang di tangannya bersenandung pelan. Aura biru menutupi pedangnya dengan kuat. Dalam sekejap, ukuran pedang itu membesar beberapa kali lipat dan memancarkan aura dingin. Prajurit Raja Peringkat 3, Wang Yan menunjukkan sedikit keseriusan. Orang ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Hatinya sedikit tenggelam. Dia menoleh untuk melihat Wang Chen yang terluka parah di peron, dan matanya menjadi tegas kembali. Selama Wang Chen ada di sini, dia akan berjuang sampai akhir. Angin menderu-deru, dan debu memenuhi udara. Suasana yang menindas membuat orang sulit bernapas. Di peron, semua orang yang berkumpul menahan napas saat menyaksikan dua orang di arena. Di arena kosong itu, hanya ada mereka berdua. Aura mereka mengerikan, dan semangat juang mereka kuat. Saat ini, suasananya sangat mencekam. Prajurit yang mulia peringkat 9, kekuatan Wang Yan sekali lagi mengejutkan semua orang. Awalnya, mereka mengira dia hanyalah prajurit mulia biasa. Siapa sangka dia telah mencapai peringkat 9, dan hanya selangkah lagi dari level Raja Prajurit. Sungguh menakjubkan bahwa dia telah mencapai level seperti itu di usia yang begitu muda. Di sisi lain, Gunung Donglin telah mengirimkan prajurit Raja Peringkat 3. Jelas sekali bahwa mereka kuat. Siapa yang akan menang dalam pertempuran ini? Hati semua orang berdebar-debar. Jarang sekali melihat pertempuran sengit di kota King Feng. Hahaha, bocah Gunung Donglin, kamu tidak punya hak untuk memberi pelajaran pada muridku. Tepat ketika semua orang mengira pertempuran akan segera pecah, tawa keras terdengar dari jauh. Kemudian, di bawah matahari terbenam, di langit yang jauh, sesosok tubuh muncul dari langit. Dalam sekejap mata, dia telah sampai di arena. Dia mendarat perlahan tanpa mengeluarkan suara, seolah-olah dia telah berdiri di tempat yang sama selama ini. Prajurit Kaisar. Iya Tuhan, dia adalah prajurit Kaisar. Sebelum gelombang pertama meredah, muncul gelombang lain. Platformnya gempar. Kemunculan wangian dan kekuatan yang ditunjukkan Gunung Donglin telah mengejutkan semua orang. Hanya orang-orang dari sekte yang sedikit terkejut. Pada saat ini, bahkan orang-orang ini tidak bisa tinggal diam. Seorang Kaisar Prajurit adalah sosok yang sangat kuat. Di seluruh kerajaan Tianfeng, hanya ada beberapa prajurit Kaisar di seluruh perbatasan utara. Kaisar Prajurit mana yang tidak terkenal? Banyak sekte bahkan tidak memiliki satu Kaisar Prajurit yang menunjukkan betapa langkanya mereka. Penambahan Kaisar Prajurit dapat secara instan meningkatkan status sekte kecil yang tidak dikenal ke peringkat sekte teratas. Dan sekarang, pembangkit tenaga listrik super telah muncul di Klan Han. Dan jika tidak mengherankan, dia pasti berasal dari sekte api. Pria itu berusia sekitar 50 tahun, tetapi pakaiannya tidak bagus. Mengenakan mantel linen yang tidak rapi, dia sekurus kayu bakar, dan kulitnya gelap. Rambutnya berantakan seperti sarang ayam, dan tidak diketahui sudah berapa tahun sejak terakhir kali dia keramas. Di tangannya ada labu botol yang sudah berubah warna menjadi hitam. Jika bukan karena aura dan kekuatan yang dia tunjukkan barusan, tidak ada yang akan melihatnya sebagai seorang seniman bela diri. Mereka hanya akan melihatnya sebagai orang tua tunawisma. Karena itu, orang banyak memandangnya dengan lebih aneh. Mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihat pembangkit tenaga listrik berpakaian seperti ini. Suasana tampak sedikit lebih cerah. Berdiri di depan Wang Yan, lelaki tua manja itu membuka botol labu, meneguk anggur, dan berkedip. Dia menyipitkan matanya dan menatap pria parubaya dari Gunung Dong Lin. Matanya yang suram tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang tajam, dan dia berkata dengan arogan, hahaha. Apa, sejak kapan Gunung Dong Lin punya hak untuk ikut campur dalam urusan sekte apiku? Apakah Anda pikir Anda bisa memberi pelajaran pada murid saya? Pergi dari hadapanku. Dia tampak seperti seorang raja. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan santai. Dalam sekejap, gelombang udara yang mengerikan meledak, memaksa pria dari Gunung Dong Lin mundur lebih dari 10 meter sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Kata-katanya dan penampilannya yang arogan hampir membuat semua orang tersungkur. Pernyataan yang sangat mendominasi, yang lebih mengejutkan lagi adalah kekuatannya yang gila. Dengan lambayan tangannya, seniman bela diri Raja Rilem peringkat 3 terpaksa mundur lebih dari 10 meter. Kekuatan macam apa itu? Terima kasih telah menonton!